Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam sejahtera, salam sejahtera hari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia, ingat senapan angin ingat CVA Sodor, berjumpa lagi dengan saya, Rizky Jambul Admin 1 dan juga Admin 3 di CVA Sodor oke teman-teman, di video kali ini kita spesial awal bulan Agustus kita memeriahkan promo kemerdekaan ini ya teman-teman, nah ada promo kemerdekaan menjelang hari 17 Agustus ya teman-teman, ya mantep banget selamat dari raya kemerdekaan buat Indonesia oke mantep sekali ya teman-teman nah ini kita spesial di bulan Agustus ini ya teman-teman, kita update stok yang senapan murah meriah terlebih dahulu, yang harganya mulai 1 jutaan teman-teman 1 jutaan, bukan berarti 1 juta pas ya teman-teman, ada lebihnya ya, seperti itu nah kita akan update stok ada berapakah unit yang mulai harga 1 jutaan sampai 2 jutaan ya teman-teman kita akan update stok simak baik-baik tentang harga dan juga bonus-bonusnya nanti oke, mantep sekali seperti itu ya teman-teman jangan lupa seperti biasa sebelum kita bahas tentang lanjut di harga 1 jutaan ini jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya serta juga tampilkan komen terbaikmu oke, mantep sekali seperti itu langsung saja kita simak videonya berikut ini check it out oke teman-teman yang pertama ini dia Unisona Panangin Gejeluk Snepper Gun OD19 nah ini di kelas gejeluk yang paling murah meriah dan juga yang paling enteng barengnya ya ini dia Gejeluk OD Club kok OD Club Snepper Gun OD19 ya teman-teman nah ini harganya yang paling murah meriah harganya ini cukup dibanderol di harga 1.650.000 rupiah saja ya teman-teman kalian sudah dapat bonus tas tali sadang gantuan peluru peluru tes perdam STKS dan juga seperpat cadangannya ya teman-teman nah harga tersebut belum sama ongkirnya cukup 1.650.000 rupiah saja ya teman-teman nah untuk sedikit cepeknya dari Gejeluk Snepper Gun ini dia menggunakan laras kuningan panjang laras kurang lebih ini 60 cm jarak ideal bisa 50 meteran tergantung skill anda semuanya untuk pelurunya ini ada yang cocok pakai Hercules ada juga yang biasanya pakai QIS tapi ini yang cocok pakai Hercules ya teman-teman nah ini panjang laras kurang lebih 60 cm bahan larasnya dari bahan kuningan pakai OD9 alur 12 ya teman-teman nah ini panjang laras kurang lebih 60 cm terlihat panjang lagi soalnya depan sini ada perdamnya ya teman-teman nah ini ada perdam di depannya sudah kita setelkan juga dari sini ya mantep banget teman-teman nah ini bahan larasnya dari kuningan jadi kalau terkena air hujan dia tidak bakal karatan ya seperti itu ya teman-teman dan juga di depan sama di tengah sini juga ada pisir ini depan belakang pisir paten semuanya ya teman-teman sudah paten seperti ini oke mantep banget dan juga untuk tabungnya dia menggunakan bahannya dari kuningan OD-nya pakai OD19 ya teman-teman OD itu diameter luar besar luarnya ini 19 mm ya teman-teman nah untuk OD19 bahannya ini dari kuningan ya mantep banget nah untuk pengisian anginnya udah menggunakan mini coupler tinggal juga dicolokkan saja ke selampopannya dan juga kalau kalian gak punya pompa PCP kalian bisa juga mengejelukan ya teman-teman sistemnya hampir kayak uklik tapi kalau uklik kan pakai pompa tangan kalau ini digajelukan ya teman-teman sampai berapa ribu kali nah ini ada manometernya kalian bisa lihat tekanan angin masih berapa nanti disini ya teman-teman nah digajelukan sampai angin 2700-2800 PSI untuk amannya ya teman-teman nah untuk aman anginnya ini ada di 2700-2800 PSI ya tapi kalau kalian udah punya pompa PCP bisa juga dipompa pakai pompa PCP jadi ini udah di WP double power ya teman-teman bisa dipompa pakai pompa PCP bisa juga digajelukan kalau kalian kehabisan angin di hutan bisa juga digajelukan ya mantep banget nah untuk tracknya ini menggunakan track gradel ya teman-teman 7 track ya mantep banget teman-teman oke sekali untuk triggernya pun udah menggunakan trigger klasik dan juga ini popornya dari popor bahan kayu mahoni popornya pakai popor klasik oke ya teman-teman nah itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga dari gejeluk OD19 ini harganya cukup kita banderol di harga 1.650.000 rupiah saja kita lanjut ke unit selanjutnya oke gejeluk selanjutnya ini juga sniper gun tapi beda besar tabungnya ya teman-teman nah kalau yang ini pakai tabung OD22 tadi yang 19 OD22 sama OD25 gejeluk itu yang paling besar itu tabungnya OD25 tidak ada yang gejeluk pakai OD32 OD38 itu tidak ada ya teman-teman gejeluk disini yang ready paling besar tabungnya pakai OD25 oke yang ini ODnya pakai OD yang 22 kalau yang OD22 ini ya teman-teman untuk harga unitnya ini cukup kita banderol di harga 1.750.000 rupiah saja kalian sudah dapat bonus tas tali sadang gantungan peluru peluru tes perdam STKS dan juga spare part cadangannya ya teman-teman ada spare part cadangannya disini oke mantap sekali harganya cukup 1.750.000 rupiah saja nah untuk sedikit cepatnya hampir sama semuanya kayak tadi ya teman-teman yang membedakan cuma besar tabungnya ini ya teman-teman dari segi larasnya juga menggunakan laras panjangnya kurang lebih 60 cm jarak-jarak bisa juga 50 metran tergantung skill anda semuanya untuk pelurunya ini juga menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain bahan larasnya dari bahan kuningan pakai OD9 alur 12 ya teman-teman mantep banget nah ini kelihatan pakenya laras kuningan jadi terkena air hujan dia tidak bakal karatan ya teman-teman nah ini juga sudah ada perdam sudah disetalkan juga dari sini dan juga ini ada pisir depan sama belakang ini pisirnya sudah patent semuanya ya teman-teman jadi kalau kalian tidak punya teleskop bisa juga pakai pisirnya ini ya mantep banget jadi sudah ada pisirnya tinggal tergantung kalian enaknya pakai yang mana mau pakai pisir mau pakai teleskop sama-sama enaknya ini juga sudah bisa dipasangkan teleskop semuanya ya teman-teman mantep banget nah untuk tabungnya ini juga bahannya dari kuningan pakai OD22 ya teman-teman untuk kapasitas sama angin ada di 2700-2800 PSI nah ini untuk melihat tekanan angin masih berapa dan juga ngisinya sampai berapa ada di bawah sini untuk manometernya oke mantep sekali nah untuk pengisian anginnya ini bisa menggunakan pompa PCP juga ya teman-teman nah sudah menggunakan mini koplar tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya dan juga bisa di gejelukkan ya teman-teman jadi ini sudah double power bisa diisi dengan pompa PCP bisa juga di gejelukkan sampai berapa ribu pokoknya ribuan ratusan itu ya ini gampang ada manometernya jadi bisa lihat tekanan angin masih berapa dan juga ngisinya sampai berapa nanti nah untuk tracknya ini ada 7 track ya teman-teman tarikannya ada 7 jadi tidak ada setelan power ya kalau mau ada buruan besar tinggal track 3 atau sampai 7 pun juga bisa powernya pasti nambah powernya jadi besar ya teman-teman nah untuk unit gejeluk tidak ada yang pakai magajin di sini ya teman-teman yang ready yang pakai single shoot semuanya nah untuk popornya yang ready juga popor klasik bahannya dari kayu maoni juga oke mantap sekali seperti itu ya teman-teman sedikit penjelasan spek dan juga harga dari unit senapan angin gejeluk seni pergan OD22 ini kita lanjut ke unit selanjutnya oke teman-teman yang selanjutnya ini yang pakai OD25 ya teman-teman nah ini sama-sama juga gejeluk seni pergan merknya tapi OD-nya ini pakai OD25 ya teman-teman nah ini lebih besar lagi tabungnya ini yang paling besar pakainya OD25 untuk harganya gejeluk odiklop OD25 ini cukup kita banderol di harga 1.850.000 rupiah saja kalian sudah dapat bonus tas tali sadang gantuan peluru peluru tes perdam SDKS sama spare part cadangannya pun juga sudah ada cukup 1.850.000 rupiah saja ya teman-teman mantap banget nah untuk sedikit cepeknya dari gejeluk seni pergan OD25 ini sama kayak tadi ya teman-teman nah bedanya ini besar tabungnya lebih besar ini pakai OD25 ya teman-teman nah untuk dari segi larasnya juga sama menggunakan laras bahannya dari kuningan panjangnya kurang lebih ini 60 cm jarak ideal bisa 50 meteran lebih tergantung skill Anda semuanya untuk pelurunya yang cocok ini pakainya GUS ada juga yang pakai Hercules pun juga ada ya teman-teman panjang larasnya kurang lebih ini 60 cm ini juga sudah dilengkapi dengan pisir depan sama belakang ini pisirnya sudah pisir patent semuanya jadi kalian enaknya bagaimana mau pakai pisir juga oke ya teman-teman tidak bingung melihat teleskopnya dan juga kalau yang biasa pakai teleskop ini juga sudah bisa dipakai teleskop ya teman-teman relnya pakai rel sebelah jadi semua teleskop bisa masuk kecuali yang rel teleskop yang pakai pikat ini oke mantap sekali ya teman-teman untuk bahan tabungnya dari bahan kuningan pakai OD25 ya teman-teman untuk kapasitas sama angin ada di 2700-2800 PSI nah ini manometernya ada di bawah sini ya teman-teman nah ini juga sudah pakai mano semuanya gejeluknya ready pakai mano semuanya ya teman-teman mantap banget nah ini juga pengisian anginnya sudah menggunakan mini kupler tinggal dicolokkan saja ke selam pompanya untuk pengisiannya bisa pakai pompa PCP bisa juga di gejelukkan jadi sudah double power ya teman-teman mantap banget nah ini dua pengisian anginnya jadi gejeluk ini kalau kalian tidak punya pompa bisa juga dipompa pakai gejeluknya ini ya teman-teman kalau kalian tidak punya teleskop bisa juga pakai pisirnya ini ya teman-teman mantap banget nah untuk tracknya juga sama menggunakan track 7 ya teman-teman mantap banget targanya pakai target graded ini belum bisa pakai magazine ya mantap banget nah untuk popornya ini menggunakan popor klasik banyak dari kayu mahoni juga mantap sekali ya teman-teman triggernya pun sudah menggunakan trigger klasik seperti ini ada 7 track tidak ada setelan powernya ya teman-teman jadi ini kalau kalian ketemu buruan besar jangan ragu jangan takut ya teman-teman tambahin aja powernya mantap banget sampai 7 track nah kenakan area fatal pasti akan tumpai juga ya teman-teman meskipun kalian pakainya ini kaliber 4,5 mm ya teman-teman pakai OD9 alur 12 kaliber 4,5 mm pokoknya di CV Sodor itu tidak ada kaliber yang lebih dari 4,5 mm itu tidak ada semua kaliber di CV Sodor menggunakan kaliber 4,5 mm ya teman-teman nah kalau gejeluk disini banyak dari bahan kuningan semuanya ya teman-teman nah dari segi larasnya tabungnya semuanya pakai kuningan ya teman-teman tidak ada yang pakai baja oke seperti itu ya teman-teman sedikit penjelasan spek dan juga harga dari unit senapan yang ingin gejeluk sniper gun OD25 ini kita lanjut ke unit selanjutnya selanjutnya ini yang merek OD Club ya teman-teman pakai manometer juga nah ini gejeluk yang merek OD Club yang ready menggunakan OD22 ya teman-teman bedanya gejeluk sniper gun sama gejeluk OD Club itu dari segi laras ya ya teman-teman itu memang akurasnya lebih bagus yang OD Club tapi dari segi ketabalan tabung lebih tebal yang sniper gun jadi kalian pilihnya yang mana beda harga ini cukup 100 ribu saja kalau yang OD22 dari OD Club ini ya teman-teman untuk harganya cukup 1.850.000 rupiah saja kalian sudah dapat bonus tas tali sadang gatuan pluru pluru tes perdam STKS dan juga seperpacadangannya sama harganya dengan yang OD25 memiliki sniper gun tapi kalian tinggal tergantung seleranya ya teman-teman yang membedakan dari segi larasnya memang lebih mantep yang OD Club tapi dari segi ketebalan tabung lebih oke yang sniper gun ya seperti itu ya teman-teman nah untuk dari segi larasnya ini juga menggunakan bahannya dari bahan kuningan ya teman-teman untuk panjang larasnya kurang lebih ini 60 cm jarak ideal bisa 60 meteran lebih tergantung skill Anda semuanya untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain ya teman-teman larasnya bahannya dari kuningan pakai OD9 alur 12 kaliber 4,5 mm ya teman-teman mantep banget nah untuk depan larasnya sini juga sudah ada perdamnya ya teman-teman kita setelkan juga perdamnya dari sini oke mantep sekali dan juga bisir depan sama belakang ini juga sudah patent ya teman-teman bisirnya depan sama belakang ini bisirnya sudah bisir patent semuanya oke mantep sekali dan juga untuk tabungnya ini banyak juga dari kuningan pakai OD22 ya teman-teman tabungnya dari tabung kuningan juga untuk kapasitas sama nangin ada di 2700-2800 PSI ya dan juga untuk pengisahan nanginnya ini juga bisa pakai pompa PCP bisa juga di gejelukan ya teman-teman pakainya juga pengisian sudah menggunakan mini coupler tinggal dicolokkan saja ke selam pompanya untuk manometer pun juga sudah ada di sebelah kiri sini ya mantep banget ya teman-teman nah untuk tracknya dari OD Club ini dia menggunakan 5 track ya teman-teman nah sama tidak ada setelan powernya tapi 5 track ya powernya lumayan besar ya teman-teman kalau ada buruan big game jangan ragu jangan takut tembakan area fatal pasti akan tumbang juga ya mantep banget teman-teman nah untuk popornya ini popornya ready popor klasik semuanya ada yang warna coklat kuning seperti ini ada juga yang coklat gelap pun juga ada ya teman-teman tinggal 2 unit saja siapa cepat dia yang dapat pokoknya nah untuk unit ini pun juga bisa dipasangin teleskop di atasnya pun juga bisa untuk triggernya udah menggunakan trigger klasik juga oke mantep sekali seperti itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga dari unit senapan angin gejeluk OD Club OD22 ini kita lanjut ke unit selanjutnya oke yang selanjutnya teman-teman ini beranjak ke kelas PCP ya nah ini dia yang pertama ada PCP Moser OD32 ya teman-teman nah ini udah beranjak ke PCP Moser teman-teman mantep banget nah untuk PCP Moser OD32 pakai magajin ini ya teman-teman untuk harganya cukup kita padron di harga Rp 1.900.000 saja kalian udah dapat bonus tas tali sadang gantungan plurotas magajin perdam sama STKS harga tersebut belum sama okirnya cukup Rp 1.900.000 saja ya mantep banget untuk sedikit cepeknya Moser OD32 magajin ini dari segi larasnya ini menggunakan laras pilihan dari CVSodor panjang laras kurang lebih ini 60 cm jaraknya bisa 30 m lebih tergantung skill anda semuanya untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain oke mantep sekali ya teman-teman bahan larasnya dari ban baja pakai OD14 alur 12 kaliber 4,5 mm ya mantep banget nah ini tidak ada serobong memang identik Mosernya pakai seperti ini ya teman-teman langsung dengan larasnya jadi perawatannya memang istra sedikit terkena air langsung amplas ya teman-teman atau dibersihkan pakai oli pun juga bisa depan sini juga ada dread buat pemasangan perdemnya pun juga bisa ya mantep banget nah unit ini memang spesialis buat big game soalnya memang pakai tabung kecil OD32 ya teman-teman untuk kapasitas sama nangin ini tabungnya ada di 2700-2800 PSI bahan tabungnya dari stainless ya teman-teman nah untuk manometer ada di depan sini ya teman-teman udah ada manometernya juga pengisian angin pun udah menggunakan mini coupler tinggal dicolokkan saja ke selampopannya nah untuk chambernya memang kecil seperti ini ya teman-teman banyak juga dari dural tarikannya pakai tarikan seat lever ini hanya satu tarikan ya teman-teman dan juga bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shoot untuk setelan powernya ada di belakang sini ya teman-teman nah kalian bisa setel juga setelan powernya kalau pengen agak iri diputur saja ke sebelah kiri kalau pengen keras diputur saja ke sebelah kanan oke mantap sekali nah untuk triggernya udah menggunakan trigger klasik ada safety triggernya juga oke mantap banget ya teman-teman popornya yang ready popor gini semuanya ya teman-teman banyak dari kayu mahoni oke mantap sekali itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga dari unit senapanengin PCP Moser OD32 ini kita lanjut ke unit selanjutnya oke teman-teman yang selanjutnya inilah dia ada Benjamin Meroder ya teman-teman nah ini Meroder pakai OD38 ya teman-teman untuk Meroder ini kita banderol cukup harga 2 juta rupiah saja kalian udah dapat bonus tas tali sadang gantungan peluru peluru tes bagajin perdam sama ITKS ya teman-teman dan juga belum sama ongkirnya ya teman-teman harga 2 juta belum sama ongkirnya ya teman-teman nah untuk sedikit speknya dari Meroder ini dari segi larasnya juga menggunakan laras pilihan dari CVS Odor panjang laras kurang lebih 60 cm jari edel bisa 30-40 meter tergantung skill anda semuanya untuk pelurunya yang cocok ini juga menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain untuk bahan larasnya dari bahan baja pakai OD13 alur 12 kaliber 4,5 mm kalau Meroder udah ada serobongnya seperti ini ya teman-teman mantep banget depan sini juga dead red buat pemasangan perdamnya juga nanti kalian dapat bonus perdam kita setelkan juga dari sini nah untuk dari segi tabungnya ini bahannya dari dural ya teman-teman bukan stainless ini bahannya dari dural jadi agak lebih enteng seperti itu untuk kapasitas saman angin ada di 2700-2800 PSI mantep sekali ya teman-teman nah untuk manometer juga ada di depan sini ya mantep banget manometernya dan juga untuk chambernya ini menggunakan bahannya dari dural ya teman-teman dan juga targannya udah menggunakan targannya bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shoot targannya pun udah menggunakan targannya klasik ada safety targannya juga untuk pengisian angin ada menggunakan mini coupler tinggal colokkan saja ke selam pompanya dan juga ini bahan popernya dari kayu mahoni juga ya teman-teman oke itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga dari unit senapan angin Benjamin Meroder ini kita lanjut ke unit selanjutnya oke teman-teman yang selanjutnya ini dia unit senapan angin PCP Jawa Simless nah ini PCP yang bisa anginnya sampai 6000 PSI ini dia unit senapan angin PCP Jawa Simless ya teman-teman nah ini spesialis big game meskipun kalibernya masih kaliber 4,5 mm tapi memang setelah powernya setelah power khusus ini ya teman-teman anginnya bahkan bisa sampai 6000 PSI oke mantap sekali ya teman-teman nah ini tabungnya dari Simless alias Monel oke mantap sekali ya teman-teman untuk harganya PCP Jawa Simless ini kita banderol cukup 2.700.000 rupiah saja kalian sudah dapat bonus tas tali sadang gantungan peluru peluru tas per dam STKS dan juga spare parts sadangannya nah ini belum pakai magazine ya teman-teman untuk larasnya ini juga bayangnya dari kuningan pakai OD 9 alur 12 kaliber 4,5 mm ini juga sudah pakai serobong ya teman-teman mantap banget sudah pakai serobong ini ya teman-teman mantap sekali untuk panjang larasnya kurang lebih 60 cm jarak ideal bisa 60 meteran tergantung skill anda semuanya untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Canon ini mantap sekali nah untuk per damnya ini per dam OD25 sudah kita setelkan juga dari sini nah untuk tabungnya ini banyak dari Monel alias Simless ya teman-teman mantap banget jadi kuat sampai angin 6000 PSI ini tidak pakai manometer ya teman-teman kalau PCP Jawa Simless ini soalnya memang anginnya melebih batas ya teman-teman nah kalau dipakaiin mano manonya yang bakal jebol oke mantap sekali seperti itu ya teman-teman untuk pengisian anginnya ada di depan sini juga mudah menggunakan mini kupler tinggal colokkan saja ke selampopannya untuk tarkannya ini menggunakan tarkan gradle ada 5 track juga ditambahin juga ada setelan powernya di belakang sini nah ini belum pakai magazine ya teman-teman untuk triggernya pun sudah menggunakan trigger klasik ya mantap sekali popornya ini bahannya juga dari kayu mahoni oke mantap sekali itu dia sedikit penjelasan spek dan juga RK dari Unisna Panangin PCP Jawa Simless ini sekian terima kasih oke teman-teman itu dia sedikit update stock menjelang kemerdekaan Indonesia ini ya teman-teman mantap sekali itu dia terima kasih yang sudah menonton video ini pokoknya jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya dan juga untuk info pemesanan langsung saja hubungi nomor admin saya admin123 saya yang pegang semuanya ya teman-teman untuk pembayaran bisa CODPR tepat bisa juga transfer langsung lunas oke seperti itu ya teman-teman nah itu dia kalau mau info pemesanan langsung saja hubungi nomor admin saya ya teman-teman seperti itu oke terima kasih terima kasih yang sudah menonton video ini pokoknya jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam setular salam setopi salam cedor dari CVS Sodor toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia ingat senapan angin ingat CVS Sodor selamat menikmati